Oke, halo ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini saya mau sharing mengenai Cara melatih tangan kiri Biasanya teman-teman yang Main drum itu bermasalah dengan tangan kirinya Tangan kirinya lebih lemes daripada tangan kanannya Sebenernya sih Saya biasanya suka nanya gitu kan Kalau tangan kanan kamu bermasalah gak? Enggak, tangan kanan saya enggak dia bilang Yaudah caranya, cara latihannya adalah Latih dengan cara gimana kamu melatih tangan kanan kamu gitu kan Tangan kanan kamu kan gak bermasalah Nah yaudah, latih aja Gimana cara ngelatihnya gitu Latih aja di tangan kiri Oke, dulu sih saya pernah buat video tentang itu ya Tentang cara melatih yang dipakai pemberat di tangan Dan itu saya gak rekomendasiin Itu karena awal-awal saya ngajar dulu Itu kurang lebih video 10 tahun yang lalu Jangan deh Mendingan jangan kenapa bahayanya lebih besar gitu Karena nanti kalian bisa cedera malah gitu Yang penting adalah kalian banyakin latihan rudiman aja Latihan rudiman aja Banyakin latihan rudiman untuk tangan kiri Rudiman itu apa sih? Coba kalian ke sini Google Google Habis itu ketikin aja Apa itu rudiman? Saya pernah buat artikelnya soalnya Saya pernah buat artikelnya dan juga saya pernah buat videonya gitu Jadi saya gak perlu jelasin lagi Intinya adalah kalian latih tangan kiri kalian Lebih banyak daripada tangan kanan kalian gitu Entah itu latihan disini Kalau kalian mau latihan rudiman Biasanya saya pilih latihan rudiman yang banyak melibatkan tangan kiri Misalnya kanan kiri-kiri, kanan kiri-kiri Dan ini bisa kita pindahin ke semua bagian drum gitu Misalnya Atau kita juga bisa buat itu jadi ketukan gitu Jadi kanan kiri-kiri, kanannya di hi-hat, kirinya di snare drum Jadi gini Oke baru kemudian kita tambahin basara sama snare drum Jadi kayak gini Dan kalau kalian mau latih kayak gitu ya Saran saya Gunakan timer gitu Terusnya biasanya minimal sih Ngeset di 5 menit Jadi Kenapa Kenapa sih pakai timer Bulan Juni kan aku udah bayar Ini kok masih ada tagian Oh ini yang kemarin Oke Nah ini Oke Jadi pakai timer Biasanya saya menggunakan timer itu 5 menit Cuman saya akan contohin Saya akan menggunakan timer 1 menit Kenapa sih pakai timer Kalau kita pakai timer itu kita lebih fokus Lebih fokus dan hasilnya lebih bagus Ketimbang kalau kita main asal gitu Ah udah gue capek Main lagi Terus latihan lagi Ah udah gue capek Misalnya kayak gitu Pakai timer Jadi 5 menit misalnya Ini saya akan coba pakai timer 1 menit aja Biar kalian gak kelamaan Kita akan pakai timer 1 menit Dan saya akan latihan itu aja gitu Jadi fokus itu aja Karena tujuannya kan latihan tangan kiri Pasang timernya Latihan Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Nah udah bunyi Timernya Oke Atau Kalau yang Cara kedua Bisa juga kalian lakukan Misalnya kalian buat ketukan Kan biasanya kalau kita main ketukan Tangan kanan kita di high hat gitu Misalnya gitu Dipindah aja Tangan kiri kalian di high hat Tangan kanan di sendiri Sampai jumpa di video Nah itu juga bisa jadi salah satu cara kalian latihan Melatih tangan kiri kalian Jadi intinya adalah Banyakin gunakan tangan kiri kalian aja Lebih banyak ketimbang Tangan kanan kalian Kalau kalian misalnya lagi nonton film gitu Kalian latih aja tangan kiri gitu Lebih banyak aja gitu Ya nanti tergantung kebutuhan kalian Mau secepat apa tangan kirinya gitu kan Tiap orang beda-beda gitu kan Makanya intinya adalah banyakin latihan tangan kiri Dan itu yang pake pemberat itu udah lupain aja Lupain jangan mendingan daripada nanti kalian cedera Pokoknya kalau kalian latihan Usahain ketika kalian udah mulai ngerasa nyeri berhenti Jangan diterusin Antara nyeri dengan panas itu beda Kalau misalnya kalian latihan gitu Tahanku mulai panas sih Panas gak apa-apa Tapi kalau nyeri jatuhnya aduh Nyeri nih berhenti Jangan, jangan diterusin Karena nyeri sama panas itu beda Kalau panas itu oke Gak masalah emang wajar gitu Panas gitu latihan rudiman kayak gini aja Satu menit aja kalian ngerasa tangan kanan Tangan kiri kalian panas sih Satu menit aja kalian lakukan kayak gitu Tangan kiri kalian berasa panas Tapi kalau kalian udah mulai ngerasa nyeri Itu gak bagus Hentikan dan Cari tau ada yang salah mungkin Dari cara kalian Sampai kalian latihannya nyeri Atau latihan kalian kebanyakan Bisa jadi gitu Makanya saran saya Kalau memang kalian serius Coba cari guru drum deh yang bagus di kota kalian Terus las drum sama dia Sehingga kalian bisa dibimbing Kalau misalnya ada yang bingung Bisa nanya ke dia Terus Gak search dari internet Karena kalau search dari internet Terlalu banyak hal-hal yang Informasinya terlalu banyak gitu Jadi kalian bingung sendiri gitu Yang mana dulu Yang mana dulu gitu Akhirnya pusing gitu Akhirnya waktu kalian habis Untuk ngulik sesuatu yang 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 banyak itu Ini gak ya Ini gak ya Ini yang itu Malah jadi bingung sendiri Akhirnya malah jadi lamanya Karena nyari kayak gitu Oke sampai ketemu lagi Semoga gak puas Sound drummer Sound drummer